Intro Kata orang aku kampungan Karena sering dengar musik dangdutan Siang malam suka jadi pikiran Rasanya badan ini ingin goyang Terserah apa yang kamu pilih Inilah yang membuat aku happy Dari patung Halo guys, hari ini aku mau pulang ke Bupetan Baru Jadi beberapa hari kemarin aku udah sekitar seminggulah di Singapura Mau lihat keseluruhan saya di Singapura kemarin Check this out Halo, kali ini aku ke Singapura bukan hanya buat sekedar jalan-jalan Tapi aku diajak oleh Romantic Event Untuk menghadiri acara launching lagu terbaru Febrian Dengan judul Jarang Go Young Di Sultan Gate Music Festival Sekarang kita mau pergi Pergi mana ya? Enggak tau lah Ikut sedajah Tidak hanya itu Ada Sri Nirwana juga yang ikut tampil di acara musik festival ini Beliau ini adalah salah satu peserta Aising Indonesia 2018 Berasal dari Bengkulu Dan kali ini dia diajak buat manggung di Singapura Dengan membuat lagu daerah Bengkulu Yang berjudul Jang Melayau Ini adalah Sri yang baru habis nampil Jadi gimana perasaannya setelah nampil? Perasaannya alhamdulillah bangga, seneng Tapi agak sedikit nervous Jadi tadi ngomongnya belepotan ya Biasalah ya Biasalah ya Orang-orang Udiq Ya gitulah Yang ngomong jadi ya Belepotan kemana-mana Kau lagi berdok ya? Ya us band lah Oh ya us Jadi berdok gitu ya Harus ya Saya bisa jadi orang Jawa Saya bisa jadi orang Medan Sama saja Bagus, mantap Kita sekarang di Pak Marina Barrage Di Singapura Di sini banyak orang main layang-layang Layang-layang-layang Selayang pandang Hati di dalam rasa bergoncang Jangan ragi Dan jangan bimbang Ini lagi Selayang pandang Sayang Iya Itu sendalnya kok diangkat Ngapa? Fix, gue gak kuat lagi bang Jadi Oh karena udah ada rumput ini ya Udah bersih gitu ya Udah aman ya Udah aman ya Udah aman ya Udah tau sih Udah sore-sore gini Masih aja melayang-layang Pulang kek Udah malam Salat maghrib gitu loh Kalian gak malu? Malu? Argi ini masih malu Nah setelah acara festival Aku paksain Sri Buat ngejarin aku berdance Sembur hidup Baru kali ini aku berdance Depan orang ramai Cus Langsung Tanpa malu-malu Satu Dua Tuan Dua Aku jarang Aku lagi di depan kamu sayangku Kata orang aku kampungan Karena sering dengar musik dangdutan Siang malam suka jadi pikiran Rasanya badan ini ingin goyang Terserah apa yang kamu pilih Inilah yang membuat aku happy Dari Halo Kami baru dari Jangan usah main-main Sekarang kami mau masalah dulu Mau makan-makan So guys Tadi second pertama udah selesai Habis ludes Nah sekarang mereka dua ini pesen yang Second kedua Yang kedua kalinya Ayem Ayem Brumstick Dan ada kedua Makan nasi udang Coba bayangkan Porsinya Tapi kita badin Tapi kita sendiri Gak Gak Kenyataannya Ini cowok yang lagi Nyari pacar disini Tapi gak ketemu-temu Mungkin dia kurang ganteng Makanya gak dapat pacar Sampai sekarang Lalu ganteng Jadi mereka Ini kemana-mana Jadi tukang foto saja Diambil gambar Bagus-bagus Sangat Terima kasih Terima kasih Jangan lukisan Bagus-bagus Nanti Lalu 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 Halo guys Kita akan ke sini Lalu Kalian mau lihat Dengan laksa gak? Lalu 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 Tahun ini marble, tapi setiap tahun bisa berbeda Kamu bawa orang tukang itu Kamu suruh mereka buat apa Mereka akan buat Kamu mau semuanya objek wisata Di Malang mereka akan buat Objek wisata di Tunggulu Mereka akan buat Tahun ini mereka buat marble Guys coba lihat bantainya Keren banget kan Oke ini sepeda yang Yang gue ceritain di blog kemarin Kayak gini bentuknya ya Jadi kalau mau pakai itu di scan dulu Tapi sebelum scan jangan lupa bawa kartu kreditnya Kalau gak pakai kartu kredit kalian gak bisa naik sepeda ini Halo guys Kita lagi di Sentuh ke State of funds Tapi kalian bisa lihat Apa saja yang ada di dalam Pasir-pasir gitu dan dibikin Bukan lupa Dan bentuknya agak menarik Nomor Tengah Tengah Selamat Eh Udah Tengah Tengah A Halo guys Gue sekarang lagi Marina Besen di Lantai 57 Guys, Mbak Nini sekarang lagi di lantai 57 ya, sama temen-temen aku, dan ini tinggi banget, oh my god, dan angkut aku bergibar-gibar di lantai 57. Ya stay tune ya. Sekarang aku lagi ada di OCBC, jembatan OCBC yang di atas langit itu. Kalian pasti pernah mendengar istilah Taman Avatar di Gardens by the Bay. Sebuah taman di Gardens by the Bay dengan kepanangan pohon yang terbuat dari baja, setinggi 22 meter, atau setara dengan 16 lantai gedung. Wow, sebenarnya Taman ini bernama Super Tree Grove. Tempat ini sangat cocok dikunjungi pada sejak sampai malam hari. Karena yang menarik di sini adalah kelip-kelip dari lampu-lampu penuh warna yang ada di Super Tree Grove ini. Guys, sekarang saya mau pergi ke Flower Dome. Karena sudah berapa kali ke Singapura belum sempat mau masuk ke Flower Dome dan hari ini aku mau pergi ke Flower Dome. Nah kalau Flower Dome ini merupakan tempat yang mempersonah dan wajib kalian kunjungi kalau kalian ke Singapura. Ada 30 ribu jenis bunga yang terhampar di Flower Dome ini. Dari 150 spesies yang diambil dari seluruh dunia. Flower Dome ini selalu berganti-ganti tema, tergantung musim dan season bunga. Dome seluas 1,2 hektare ini selalu tampil sempurna dan mempesona, membuat mata menjadi terpanang. dan sial. Ya, beginilah pengalaman perjalanku selama seminggu di Singapura. Memang sangat menyenangkan Okay, see you next time Don't forget to subscribe, like, and comment, share Bye!